Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahilladhi la yadur ma'asmihi say'un fil ardi wala fissamai wahwas sami'ul alim Sahabat Majelis Taman Surka yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surka Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur atas semua ni'mat yang telah diberikan kepada kita sekeluarga dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersulawat bersama-sama Ya Rabbi Salli ala Muhammad Ya Rabbi Salli ala Muhammad Ya Rabbi Salli ala Muhammad Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Rasul yang sangat kita cintai Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya bidunia wal akhirah dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Sahabat Majelis Taman Surka yang senantiasa dimuliakan oleh Allah pada kesempatan yang sangat indah ini ayo sempatkan dulu baca seratus kali pikir ini setelah selesai melaksanakan sholat duha insyaallah biidhnillah hati kita dan pikiran kita menjadi nyaman insyaallah biidhnillah rezeki kita akan semakin mengalir dengan lancar dan insyaallah nikmat demi nikmatnya Allah akan senantiasa ditambah dan terus bertambah amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ karena itu ingatlah kamu kepadaku niscaya aku ingat pula kepadamu jadi kuncinya barang siapa yang ingin diingat Allah barang siapa yang ingin masalahnya diselesaikan Allah barang siapa yang ingin rizkinya ditambah Allah maka kuncinya yang pertama adalah bagaimana berdasarkan ayat ini yang pertama adalah kita senantiasa mengingat Allah dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku barang siapa yang ingin bertambah nikmatnya bertambah kebahagiaannya bertambah keberkahan dalam pekerjaannya bertambah sukses usahanya bertambah lancar rizkinya maka kunci yang kedua yang harus dilakukan adalah menjadi orang yang pandai bersyukur pertanyaannya bagaimana apakah ada zikir yang digunakan untuk mensyukuri nikmat Allah maka Allah azza wa jala berfirman pada surat al-isro ayat 111 wa kulil hamdulillah dan katakanlah alhamdulillah segala puji bagi Allah sahabat yang dimuliakan Allah mari kita bersama-sama dengan majlis taman surga kita sempatkan waktu kita untuk membaca zikir tahmid alhamdulillah sebanyak 100 kali bersama-sama mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah 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 Bagi kita sebagai golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan Allah ada tambahan informasi. Bagi sahabat yang ingin belajar agama lebih baik lagi, lebih dalam lagi, maka pada deskripsi video ini kami menyertakan sebuah link yang kalau Anda klik nanti akan masuk ke channel Youtube yang bernama Al-Fatih Channel. Al-Fatih Channel ini dikelola oleh Bapak saya yang bernama Bapak Kufron dan berisi video-videonya tentang ceramah keagamaan terbaru, kajian doa, dikir, solawat, dan juga wirid yang belum kami bahas di Majelis Taman Surga. Silahkan kepada sahabat semua yang ingin belajar bersama Al-Fatih Channel langsung saja klik link yang ada pada deskripsi video ini dan jangan lupa untuk subscribe Al-Fatih Channel. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.